Terima kasih. Oke, saya buka dulu seminar fisika hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di seminar fisika ITB pertama di semester ini. Untuk hari ini pemateri kita spesial, beliau adalah Dr. Asril Pramutadi Andi Mustari. Beliau adalah dosen dari Kelompok Keahlian Fisika Nuklir dan Biofisika, FMIPA, Institut Teknologi Bandung. Dan tema seminar kita hari ini adalah Moving Particle Semi-Implicit Simulation on the Molten Woods Metal Downward Relocation Process. Oke, supaya waktunya lebih efisien dan efektif, kepada Pak Asril, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dengan Mbak, siapa? Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Saya Fitriya Niftasani, saya dari KK Fisika Nuklir dan Biofisika juga. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Petriya. Kemudian terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada... Oh, ada itunya ya? Ada backgroundnya ya? Oh, enggak. Ini karena saya moderator. Enggak harus, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Prodi Fisika, kepada Kak Prodi, kemudian kepada dosen-dosen yang hadir. Mohon izin, saya kebetulan diberi kesempatan, didorong sebenarnya, didorong ini-nya untuk menyampaikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, salam juga untuk para mahasiswa ya. Ada mahasiswa enggak? Ada, Bapak. Pak Selendra aja nih sama Pak Dwi. Jadi, karena tadinya ininya buat mahasiswa ya, jadi saya siapkan satu jelas perkenalan, karena ini kesempatan untuk berbicara yang cukup langka ya. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin banyak mahasiswa yang jangankan kenal ya. Ketemu saja mungkin tidak. Kalau dulu mungkin tidak terlalu kenal, tapi ketemu bisa gitu ya. Sempat lewat gitu mungkin ruangan para dosen. Sekarang sangat sulit ya. Saya menggunakan kesempatan ini tidak hanya untuk mempresentasikan mungkin partikel semantrisit untuk gus metal. Ini sebenarnya salah satu pekerjaan mahasiswa di lab kami. Kemudian, saya juga akan menambah satu pekerjaan dari salah satu mahasiswa juga. Tapi, saya awali nanti dengan perkenalan secara umum. Apa yang secara umum saya dan berapa mahasiswa yang ikut di riset kami, kemudian dalam bimbingan, itu ya. Sebelum bimbingan, itu kerjakan. Saya isin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terlihat ya, Mbak Fitri? Sedang proses, Pak. Sudah terlihat sekarang. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini AL Laboratory, saya nama TAN. Karena AL itu ya, singkatan saya kalau, apa inisial saya kalau di dosen ya, di antara dosen fisika. AL Laboratory, saya berinisiatif untuk membangkan ini. Di dalamnya ada beberapa komponen penelitian yang kami kembangkan. Jadi, berangkat saya, S1 di fisika, kemudian melanjutkan ke Tokyo Tech, kemudian sempat juga di Waseda University. Di sana, kami lihat bahwa pengembangan fisika itu sangat luas ya, sangat-sangat luas. Tidak hanya di bidang yang cukup advance, khususnya di bidang saya terkait nuklir, tidak hanya itu, tapi juga di bidang-bidang lain ternyata fisika ini, makanya disebut sebagai mother of science, cukup mumpuni untuk digunakan, menjual juga. Jadi, saya sendiri sampai saat ini melakukan penelitian di empat bidang, paling tidak. Yang pertama di fluid dynamics, walaupun tidak mendalam sekali di pengembangan fluid dynamics-nya, kita menggunakan salah satu kode tertentu. Kemudian, lebih tepatnya mungkin thermal hydraulic, karena terkait panas dan heat transfer dan fluid dynamics sebenarnya. Kemudian yang kedua, ini yang merupakan core saya, sebenarnya di corrosion, high temperature corrosion, jadi di corrosion di temperatur tinggi, untuk bidang reaktor, light bismat, karena light bismat ini merupakan kandidat pendingin di salah satu reaktor generasi maju, generasi masa depan, generasi keempat. Kemudian juga saya mengembangkan di sport science, dan bekerjasama juga dengan salah satu dosen di UPI, dan yang keempat itu terkait arkeologi. Baik, ini saya passing through hal-hal ini. Yang pertama terkait fluid dynamics, ini berangkat dari khususnya di bidang menggunakan kode MPS, yang nanti saya bahas di belakang, insya Allah. MPS, multi-particle semi-emphasit, itu awalnya karena kesilakan Fukushima di 2011, kemudian sempat kami diundang, diminta untuk ikut sebagai visiting researcher di sana, dan mengembangkan MPS. Karena sebelumnya MPS ini hanya terkait key transfer dan fluid dynamics-nya. Sedangkan di dalam reaktor, pada saat kecelakaan reaktor, itu kita deal with a lot of kinds of structural material. Jadi banyak structural material yang materialnya itu berbeda. Structure material sendiri itu sudah alloy. Alloy artinya dia gabungan dari banyak chemical contents. Apalagi digabung dengan strukturnya yang berbeda-beda. Ada di sana selong-selong bahan bakar, kemudian ada bahan bakar nukulirnya sendiri, ada dindingnya, dan yang lain. Oleh sebab itu, MPS, multi-particle semi-imphasit ini, membutuhkan pengembangan. Karena ada satu kondisi yang dinamakan eutectic condition, melting at eutectic condition, di mana dua material itu, pada saat dia bercampur, atau bahkan tidak bercampur, dia bersentuhan saja, itu bisa melalih dalam temperatur yang jauh lebih rendah daripada melting temperatur dari tiap-tiap material tersebut. Misalkan besi dengan yang biasa itu uranium. Uranium ini bahan bakar nukulir. Kemudian besi ini structure material yang biasa dipakai. Besi itu meleleh sekitar 1.400 derajat Celsius. Kemudian uranium, kalau dia bukan ceramik, belum jadi UO2, dia sekitar mungkin 2.000, hampir 2.000 derajat. Kalau dia sudah ceramik, let's say UO2, berarti dia 2.300an derajat. Ini cukup tinggi. Tapi begitu dia menempel, bercampur, kemudian meleleh, itu bisa di temperatur, ada berapa temperatur di tepik yang dimiliki, itu bisa di temperatur yang di bawah 1.400. Dan ini tentu, kalau kita menghitung dengan cara yang sederhana terkait heat transfer saja, berdasarkan melting point, tentu kita underestimate. Padahal sudah terjadi. Dan betul saja, waktu saya bekerja, saya improve, kita bantu improve di bagian material, sehingga kita mengembangkan MPS LER, waktu itu namanya, sehingga dia bisa menghitung eutectic. Nah, pada saat itu, sampai 2014, itu karena reaksor pulsima itu tidak bisa dimasuki, even robot tidak bisa masuk, di kondisi yang itu. Mungkin di kolam itu sebentar bisa, tapi secara umum tidak bisa dideteksi seperti apa di dalam. Kemudian NASA itu menggunakan satelit untuk melihat. Nah, benar saja pada saat di akhir-akhir tahun 2014, setelah kami melakukan penelitian, itu kelihatan bahwa reaktor vessel dari reaktor tersebut, itu sudah bolong. Artinya sudah breaching, dia sudah lolos ke bawah. Nah, ini salah satu penelitian yang kami lakukan, kemudian kita kembangkan di Indonesia, terkait kesilakan reaktor. Nah, kita pahami reaktor itu sangat kompleks di atas, di dalamnya, maka banyak bagian-bagian yang kemudian kami simulasi. Kemudian, terkait MPS ini, kami juga menggunakan untuk simulasi MSR, molten salt reactor. Ini juga salah satu reaktor generasi keempat, generasi masa depan, yang menggunakan bahan bakar cair yang digabung. secara umum di dalam, dengan bahan bakar. Nah, ada salah satu komponen yang cukup unik dari reaktor ini, itu adalah bagian free spout. Nah, ini yang beberapa waktu kebelakang kami fokus melakukan penelitian. Oke, kemudian bidang saya yang lain itu terkait korosi. Nah, korosi khususnya untuk bahan-bahan yang kontak dengan lead bismat. Nah, ini juga disebutannya lead bismat euteptic, karena kemudian melting atau menjadi molten itu pada temperatur yang rendah dibanding dengan melting point masing-masing material, PB maupun bismatnya. Nah, pemanfaatannya itu satu untuk ADS, Accelerator Driven System. Apa ADS ini? ADS ini analoginya sama dengan incinerator sampah. Kalau sampah rumah tangga pakai incinerator, kalau ini sampah nuklir. Diharapkan nantinya dengan tumbukan dengan proton, kemudian bisa nanti menjadikan low level radioactive waste untuk sampah-sampahan. Dan juga digunakan untuk energi. Walaupun jenis ini, ini oleh SCK San Belgium, ini Accelerator Driven System, tapi dari desain mereka itu bisa kemudian di-switch jadi reaktor beneran. Betulan gitu ya. Kemudian juga digunakan LBE itu untuk memang reaktor, fast breeder reaktor, light bismat. Menggunakan pendingin, bukan lagi pendingin air yang secara konvensional atau yang generasi-generasi sebelumnya digunakan. Menggunakan light bismat. Kenapa menggunakan light bismat? Salah satu keuntungannya ya, dia punya heat kapasitas yang tinggi, sehingga secara umum itu lebih efisien. mengambil energi. Nah, ini yang kami bahas. Ini bukan saya, tapi tipikal. Tipikal korosi yang terjadi. Jadi, ada satu buku terkait korosi. Selain korosi air, aquaist corrosion, itu membahas, kemudian memberikan ranking, tabel gitu, ke kinetic rate of the corrosion. Nah, itu salah satu yang paling tinggi, itu adalah light bismat. Light bismat, kemudian lead, kemudian di bawahnya itu natrium, sodium, kemudian yang lain-lain. Jadi, memang dari segi kinetic rate, korosinya, light bismat ini cukup korosif. Tapi di sisi lain ada manfaat yang cukup ini. Terutama dari segi safety. Nah, di TB, kami di fisika, kami mengembangkan ini salah satu alat, walaupun belum sempurna, ada bagian yang masih kurang, bagaimana mengukur oksigen sensornya. Sehingga belum banyak kami gunakan, tapi kami sudah mengembangkan, apalagi sekarang pandemi tidak bisa, tidak bisa leluasa mahasiswa untuk masuk. Ini kami mengembangkan static test. Nah, di korosi ini ada dua macam penelitian. korosi, yaitu static test dan dynamic test. Static test itu untuk mempelajari respon dari material secara umum. Nanti setelah itu baru dilanjutkan ke dynamic test atau flow test. Flow test ini sudah gabungan. Di situ ada erosion, erosion, korosian. Kemudian shear, stress, dan yang lain. Itu yang, oh si. Kemudian, ya ini intermesio sebenarnya. Terkait sport science. Jadi sport science, ini berangkat dari apa, saya pada saat di Waseda itu lihat, oh ini mereka punya jurusan sport science yang cukup aktif. Aktifnya kenapa? Karena alat-alat yang mereka buat, penelitiannya itu suka dipamerin. di dekat kantin, di dekat pintu masuk. Saya lihat, oh ini sebenarnya orang fisika bisa lah bikin yang kayak gini. Tinggal mau atau tidak. Kemudian, kami coba kembangkan, ini alat sepak bola. Alat sepak bola mandiri. Itu atasnya pakai komponen yang digunakan orang kalau patah tulang selangkah. Color bone. Color bone itu bagian sini. Kalau patah color bone itu pakai seperti itu. Kalau sekarang dipakai untuk supaya tegap. Karena orang banyak duduk. Nah itu kita balik. Kemudian, kita gabungkan dengan tali bola. Dulu yang bantu saya salah satu alat-alat fisika. Bu Indah menjahitkan. Nah ini kita gunakan, kemudian kita lakukan penelitian. Kita lihat pakai skill spektor. Kemudian kita lihat berapa efeknya. Dan seterusnya. Dari segi skill, semua teknik sepak bola. Sebenarnya saya senang sepak bola. Itu kontrol bola. Passing, shooting, hitting. Kemudian yang lain. Chess control. Knee control. Semua itu bisa dilakukan. Makanya ini kita sudah. Alhamdulillah sudah komersial. Cukup banyak. Sudah cukup lama dan cukup banyak. Lumayan lah yang pakai. Pakai maksudnya beli. Kemudian juga kita kembangkan yang ini. Ini salah satu. Dan kami tuliskan penelitiannya. Ada papernya. Biasanya parasut lari itu ikut pinggang. Kita dipinggang. Kemudian lari. Dia dikembangkan center of mass. Sekarang kita kembangkan. Sudah jauh dari center of mass. Kemudian juga dari teori sprinting. Orang yang lari itu, dia bukan bungkuk. Tapi dia condong. Dengan ini dia lebih dimanding dan juga menjaga postur secara umum. Ini sport science. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi berharap kalau ada mahasiswa. Belum-belum ada mahasiswa ya. Kalau ada mahasiswa miskin di pengajaran mungkin gitu ya. Mau melakukan penelitian terkait sport science. Boleh. Kemudian terkait arkeologi. Pembacaan prasasti. Ini dulu tidak sengaja. Pada saat saya perajak. Kemudian ketemu dengan dosen UI. Bu Ria. Terkait arkeologi. Nah kemudian ngobrol. Apa sih permasalahan membaca prasasti? Apa pembaca permasalahannya? Oh ternyata prasasti itu kan kalau batu ya dia karatan. Bukan karatan. Berlumut. Dan dia erodit. Terkikis sih. Jadi sudah tidak. Bagaimana cara bacanya? Mereka bisa menggunakan tepung. Biasa gunakan tepung lah. Tepung yang dibasahin kemudian dikasih tepung. Kemudian dikiup nanti yang tertinggal itu tulisannya. Tapi juga tidak terlalu efektif. Kemudian ada prasasti jenis lain. Besi misalnya. Ini pemasalahannya pasti karatan. Terkait karatan. Nah kemudian saya bilang. Kenapa tidak coba pakai pemantulan? Hukum pemantulan. Kemudian kami coba pembangkan. Waktu itu. Ini ukurannya 1x1 meter. Karena rata-rata prasasti itu besar-besar. Banyaknya bar batu ya. Prasasti batu. Yang bambu yang secara-secara. Nah basically dia pakai ini. Kita memanfaatkan indentasi. Kemudian pemantulan. Kemudian kita ambil pakai kamera. Kemudian nanti kita. Dengan image processing. Nah kita buang noise-nya. Gitu ya. Satu contohnya ini. Kita tes dengan beberapa kedalaman. Kemudian kita bisa baca. Dan Alhamdulillah ini sekarang dipakai. Insya Allah di UI. Waktu itu saya presentasi di Museum Nasional. Baik. Sekarang kita masuk. Mungkin kalau ada pesan ini saya ganti dengan PowerPoint yang satu. Atau ada pertanyaan. Di akhir gitu ya? Diskusinya ya? Iya betul Pak. Diskusinya di akhir. Kalau tanya jawab ya. Ini senior-senior saya ini. Mungkin bisa disiapkan pertanyaan dari sekarang. Diskusi aja. Diskusi ya. Oke. Jadi saya awali dengan Tengi sebelum masuk ke apa yang judul yang tadi yang di-share itu. Ini salah satu apa yang alami kami. Terkait. Jadi saya sampaikan tadi ada dua penelitian kami di FPS. Sampai saat ini baru dua. Terkait pengembangan molten salt reactor. Jadi salah satu jenis reactor yang dia punya komponen unik yaitu safety plug. Dimana saat kondisi kesilakaan dia akan mengalirkan campuran dari bahan bakar dan pendingin itu ke tangki ini. Emergency tank. Nah disitu ada safety plug-nya. Plug itu sebagai penyumbat. Penyumbat ini gunanya apa sih? Penyumbat ini gunanya supaya kalau dalam kondisi normal dijalankan, itu tidak mengalir ke tangki emergency. Tidak mengalir ke tangki emergency. Nanti kita lihat secara ini detailnya. Tidak mengalir ke tangki emergency. Kemudian, tapi dia akan meleleh, akan membuka istilahnya. Itu pada saat kondisi yang masuk kategori kesilakaan. Jadi kita set di situ. Secara otomatis. Nah ini berangkat dari kesilakan reaktor. Tentu kita pahami bahwa kondisi kesilakan ini yang tidak kita inginkan. Di dalam bidang nuklir itu secara umum ada tiga kesilakan reaktor besar yang terjadi. Dan itu semua tentu menjadi pelajaran dan terus improve. Dari sisi bidang nuklir. Kemudian, ini generasi jadi reaktor. Yang di bidang reaktor ini kita punya secara umum berapa generasi. Ada generasi satu, generasi dua, generasi tiga. Pengembangan-pengembangan dari sisi pengembangan reaktor. Nah, yang tadi saya ciptakan itu generasi keempat. Karena memang generasi keempat ini kan generasi masa depan. Artinya memang saat ini penelitiannya. Masa depan nanti pengembangannya. Nah ini, mungkin tidak terlalu terlihat. Secara sederhana dia seperti ini. Di bagian kanan atas, dia penyumbat. Tapi bahan penyumbatnya juga dari material molten salt juga. Garam yang sama, secara umum sama. Sehingga nanti pada saat temperaturnya meningkat, pada standar yang kita set, dia akan meleleh, kemudian mengalirkan. Kemudian, sederhana sekali, ini kemudian nanti jadi bocor. Kemudian pindah. Disebut sebagai safety plug. Sumbatan safety. Saya tidak perlu bahas. Nah ini secara umum tampilannya. Yang bagian atas ini reaktor. Reaktornya. Safety plug-nya atau draining system-nya itu yang bagian bawah. Nah bagian draining system ini, pada saat dia tertrigger, itu kita butuh dia bekerja sangat cepat. Paling tidak ada batasan. Ada batasan waktu yang diset oleh peneliti-peneliti di bidang ini, MSR. Itu dia harus segini waktunya. Kemudian mengalir. Total-total, kemudian itu nanti dihitung. Pertama dia bukaan pertamanya berapa, kemudian totalnya berapa. Makanya kalau sistem ini itu banyak penelitian ya. Ada yang dia bagian itu 16 tip pipa, ada yang satu, kemudian terbagi seperti ini. Nah kami melakukan penelitian di safety plug-nya, di sumbatannya. Nah sumbatannya itu bagaimana supaya dia bisa diatur kecepatannya, kemudian juga kita bisa improve pelelehannya dengan cepat. Itu salah satunya kita mengkombinasikan bahan pipanya. Jadi bahan pipanya itu bisa digabung dengan bahan lain yang punya heat transfer yang mungkin lebih tinggi atau bahkan mungkin lebih rendah, atau dengan kombinasi di tengahnya itu, di tengah bahan baki, di tengah molten salt yang beku tersebut, itu ada bahan-bahan lain, logam misalkan, yang dia bisa mengantarkan panas. Nah ini salah satu bentuk yang dipropos oleh salah satu peneliti di Delft University, namanya Tuil Frederick. Kami coba, pada saat itu dia menggunakan konsol. Di sini kami menggunakan MPS. Oke. Tidak ada penjelasan MPS. Nah ini pipanya, ini circunferential pipanya. Di sini ada yang kotak kecil ini, 21,5 mm. Ini material lain. Kalau di sini kita lihat, bahan pipanya secara umum hasteloi, kemudian ada bahan yang kita tambahkan di situ, material lain di sini. Supaya nanti, kan ini dari atas, ini sumbatan di tengah. Nah, cairan yang sedang panas bekerja itu ada di atas. Nah, dia sudah ada panas awal, tapi belum untuk bisa melelehkan. Sebenarnya di luar sini ada pendingin. Itu banyak propos mekanisme terkait hal tersebut. Yang jelas, pada kesempatan ini, kami yang difokuskan ke material tambahan ini. Ini secara umum prosesnya. Jadi pemanasan dari atas, kemudian nanti konduksi, kemudian nanti ada panas yang dipakai disebar ke molten salt yang beku, safety plug-nya, untuk melelehkan. Kemudian juga ada yang mengalir ke bawah, mempercepat, untuk melelehkan bagian bawah. Sehingga diharapkan dalam waktu bersamaan itu melelehnya bareng-bareng. Cepat gitu turun. Oke, sekarang kita masuk sedikit terkait metode MPS. MPS ini secara umum algoritma atau metode yang salah satu metode menggunakan particle method. Artinya mengasumsikan cairan atau benda-benda itu sebagai partikel. Kalau sederhananya kita anggap ini badan orang sebagai sel-sel, gabungan sel-sel. Nah, kali ini kita anggap dia sebagai gabungan dari kelereng-kelereng. Gampangnya. Nah, ada metode lain, selain metode particle, itu metode seperti finite volume, yang lain, menggunakan grid method. Nah, apa bedanya? Kalau grid method, itu kita stick di situ. Jadi, saya punya pipa nih. Nah, itu memang dia atau cairan misalkan ya. Air dalam suatu wadah. Let's say kita lihat dua dimensi nih dari samping. Nah, itu memang dia sudah dibuat grid-grid. Grid-grid itu semacam kotak-kotak penyusun nanti cairan tersebut. Dan itu tidak bergerak. Itu stand still di situ. Sehingga nanti ada persamaan-persamaan difusi dari kondisi kotak sebelah ke kotak sebelahnya lagi bagaimana dia berinteraksi. Nah, kalau metode partikel, artinya dia basisnya tetap. Sedangkan kalau metode partikel, yang ini, ada banyak metode partikel ya. Ada juga yang digunakan oleh Bu Murasia. FPT. Ada juga SPH. Itu kita mengaksimuskan bahwa cairan ini atau benda ini itu sebagai kelereng-kelereng. Kelereng-kelereng di situ. Yang dia punya koordinat Cartesian sendiri. Koordinat koordinat sendiri. Akibatnya apa? Sehingga kalau dia mengalir, maka dia membawa koordinatnya. Nah, kelebihannya salah satu kelebihannya adalah mudah tracing-nya. Kita mudah tracing-nya. Kemana cairan ini ya? Kemana benda ini? Dari kemudahan ini. Seperti itu. Kelebihan yang lain, dan itu dibahas di ini ya, paper oleh Ko Shizuka dan Oka, itu adalah dia cukup ringan. Ringan dari segi perhitungan komputer. Walaupun memang pembahasannya biasanya itu untuk localized-localized condition. Dulu saya gunakan ini di bawah pembimbingan Yosya T.Oka yang mengembangkan temannya, yang berkembang ini, Ko Shizuka dan Oka Sensei ini. itu kami gunakan untuk pelelehan. Jadi, pada saat kecelakaan reaktor, itu American Nuclear Laboratory, yang banyak itu, itu punya mengembangkan kode sendiri untuk menghitung secara garis besar bagaimana pelelehan terjadi dalam reaktor pada saat kecelakaan. Jepang juga Samson, dia juga bikin juga. European Country juga, Union juga bikin juga. Saya lupa nolik. Tapi ada juga. Namun, karena dia sistem besar, seperti big box, semua rumus dimasukkan ke dalam, maka ada kondisi-kondisi yang tidak perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Seperti itu. Terutama bagian-bagian pelelehan, misalkan pelelehan pipa guide tube, misalkan yang kecil-kecil di dalam reaktor, itu bisa jadi tidak kurang pas. Sehingga itu yang kami teliti juga di lab waktu itu. Untuk mengkoreksi kode yang besar itu. Itu kemudian, apa ya terkait ini? Nah, ini digunakan secara umum untuk media-media yang uncompressible, tidak terkompresi. Tidak terkompresi itu kondisi-kondisi, misalkan lautan. Ini kan terbuka, dia uncompressible, kondisinya. Reaktor yang sedang silakaan, secara umum dia tidak compressible. Dan banyak lain. Banyak kasus-kasus lain. Makanya penggunaannya sekarang itu cukup banyak. Dikendokteran dan yang lain. Nah, persamaan utama atau governing equation-nya itu berangkat dari dua. Yang pertama, conservation of mass conservation, kemudian navier stokes. Navier stokes. Yang di sini, masukkan komponen semua ini. Kemudian, seperti itu, secara umum. Jadi mesinnya ada di dua perhitungan tersebut. Kemudian semi-implicit, karena satu at first, dia apa, ini teknikal di perhitungan. Menggunakan perhitungan yang old data, time series-nya. Kemudian nanti ada pengkoreksian. Pada saat nanti sudah dihitung poason pressure-nya. Seperti itu. bagaimana kemudian dia bekerja? Dia mengasumisikan bahwa satu partikel itu sebagai pusatnya. Satu partikel. Tiap partikel sebagai pusat. Namun, yang bisa menghitung sendiri. Jadi, tiap partikel itu dianggap punya mesinnya sendiri. Nah, bagaimana dia kemudian melihat ini berpengaruh terhadap partikel lain atau tidak? Nah, itu satu partikel punya radius efektifnya. dengan fungsi beban. Nanti kalau yang dekat-dekat tentu dia efeknya lebih besar. Nah, nanti ini diaplikasikan kepada perhitungan-perhitungan. Misalkan perhitungan fiscosity, perhitungan pressure, dan yang lain. Tergantung apa bentuknya. Apakah dia differential order 2 atau order 1 dan seterusnya. Tapi secara umum, pengaruh dari tiap material, tiap pelerang gitu ya, bola itu ya, partikel itu based on radius ini. Begitu keluar dari radius ini, maka dia diasumsikan negligible. Jadi pengaruhnya tidak. Makanya di sini outside of RE, efektif radius, dia zero. Ini ada gradient model, kemudian divergensi yang nanti digunakan lapelasian pada saat menghitung misalkan temperaturnya. ini secara umum, jadi kita masukkan kondisi awal, hitung densitas partikel sebagai data, kemudian pengaruh gravitasi, fiscosity, dan seterusnya. Kemudian nanti ada koreksi setelah perhitungan pressure, kemudian hitung temperatur, dan yang lain. Temperatur ini tambahan, kalau misalkan kondisinya memang apa, terutama misalkan kasus-kasus melting, ya kita masukkan. Nah ini kembali lagi terkait yang tadi, frispal, Clark itu, ini terkait NPS-nya. Ini sebenarnya adjustment, nah dia seperti ini, ini kalau dari sepotong pipa, jadi yang tengah ini frozen salt-nya, kemudian ini pipa hastaloy-nya. pambandingnya itu hastaloy dengan tambahan tembaga, seperti ini. yang tadi, yang ini, grafik ini, itu untuk mengkoreksi kondisi, jadi temperaturnya, ya pasti sudah ada temperatur awal, tidak mungkin ini ujuk-ujuk langsung ini dari temperatur 25 derajat, kemudian ini sama, kemudian di start running, kemudian baru key transfer terjadi, itu tidak tepat, karena kondisinya sedang jalan, kemudian kita menginsimulasi kesilakan kondisi kecelakaan, maka di adjust pakai ini. Oke, intinya seperti itu, nah ini di awal, kemudian ini informasi secara umum, nah ini running, yang pertama, tanpa tembaga, tanpa tambahan, tambahan tembaga, dia seperti ini, jadi kita lihat di 250 itu mulai proses pelehan, yang tengah tadi itu salt-nya, yang beku. Kalau ada tembaga, dia seperti ini, relatif lebih cepat, kita lihat yang bagian bawahnya lebih, secara umum terprediksi ya, di awal bawah, dia seperti itu. Nah ini ada ketambahan, ini bagaimana dia, pelelehan itu terjadi based on kepinggian, secara umum, ini survei-survei kemudian di ketebalan tembaga, divariasikan, dan seterusnya. kalau yang dua awal, ini dari geometri, kalau yang ini, ini dari yang ketiga, variasi nileradius leplasian, ini based on code-nya, decode-nya. Mungkin saya cukupkan untuk yang ini, jadi ini salah satu penelitian kami di bidang MSR-nya, terutama di bagian freeze plug-nya. Nah sekarang saya masuk, dan yang menjadi judul sebenarnya dari ini, itu adalah bagian kesilakan reaktor, jadi yang sebenarnya pembahasan itu, dia terkait kesilakan reaktor. ini, kita lihat ya. Partikel 9 blisit, Molten Woods Metal Downward Allocation. Nah, ini juga sudah publis. Kenapa kemudian ini menjadi penting, dan ini ada Pak Waris, Profesor Waris, kemudian Pak Di Irwanto dan Bu Nur Asia, sebagai pembimbing dari Ani Nurit. Karena di dalam reaktor, itu sebenarnya banyak sekali kondisi. Mulai dari kita, mudah-mudahan ada reaktornya. Nah, di sini. Oke. Di sini. Ini secara umum tampilan dari reaktornya, walaupun nanti ada kontrol road bisa dari atas, bisa dari bawah, tergantung jenisnya. Nah, di tengah, ini bagian bahan bakar. Bagian itulah yang namanya bahan bakar, dia bagian yang paling panas, dan nanti men-trigger di awal, memulai pelelehan. Dan kita bayangkan bahwa dia OO2, itu uranium dioxide, itu tipikalnya bukan lagi logam. Dia sudah jadi ceramik. Ceramik, melting point-nya di atas, jauh di atas logam. Artinya, begitu dia meleleh, maka dia bisa melelehkan bahan-bahan lain. Yang secara umum ini iron-based. Vessel itu iron-based. kemudian ada zirconium. Zirconium. Tapi secara umum dekat-dekat. Dia meleleh di tengah, kemudian ada core plate. Grid plate yang tengah. Grid plate itu nanti dia lewati. Berarti ada kondisi nanti dia melewati itu. Kemudian ada kondisi dia di bawah. Meleleh. Turun sampai ke bagian bawah ini. Maaf, ini bukan core catcher ini. Safety face. Secara umumnya. Core catcher semuanya di luar. Asumsikan ini rector vessel. Rector vessel. Di tengah itu ban bakar, kemudian meleleh. Kemudian dia di downward area, kemudian meleleh di sana. Nah, satu dari segi relokasi. Ada relokasi atas ke bawah. Kemudian ada fenomena lain. ada fenomena lain. Interaksi dari dua fluida. Misalkan temperatur tinggi, kemudian besi-besi yang ada di situ, yang base alloy, iron alloy itu, semua meleleh. Meleleh. Nah, nanti kan bersampur dengan uranium. Molten uranium. Nah, nanti pada saat dia berkumpul di bawah, di bagian bawah ini, itu kan nanti dia akan apa istilahnya mix. Ada yang bisa mix secara chemical, ada yang memang dia cuma ini saja, mengatur diri istilahnya, posisinya di atas atau di bawah, tergantung densitasnya. Nah, itu mempengaruhi, kondisi itu mempengaruhi kecelakaan reaktor berikutnya. Maksudnya, mempengaruhi proses pengurusakan reaktor selanjutnya. Bisa jadi, bayangan kita, kalau turun seperti ini, ya bolongnya pasti di bawah. Namun, tidak serta-merta seperti itu. Bisa jadi malah dia di pinggir. Ada yang menamakan dengan focusing point. Focusing point, dia meleleh ke samping. Banyak hal. Maka, penelitian terkait hal itu menjadi penting. Namun, di paper ini, kita fokus ke relokasi dari core plate, itu turun ke bawah. ini saya kira sudah tadi ya. Nah, ini sebenarnya kita memvalidasi. Karena penelitian terkait, eksperimen terkait ini sangat-sangat mahal. Karena menggunakan temperatur yang sangat tinggi, kemudian material yang juga tidak mudah. itu ya. Oke. Sudah menghabis waktunya ya? Masih ada? Ada sekitar 4 menit lagi, Pak. Oke, 4 menit. Jadi, ini penelitiannya sudah ada, dikembangkan oleh Sudha. Makanya Sudha, Sudha selesai. Maksudnya. 2018, dia melakukan penelitian dengan woods metal. Terhadap ini, dengan woods metal dan lempengan SS304, besi, iron alloy. mekanismenya seperti ini. Jadi, dia punya lehan ini, kemudian nanti meleleh mengenai woods metal. Woods metal ini diasumsikan sebagai core plate-nya. Atau bagian lain, vessel juga bisa saja diasumsikan seperti itu. Nah, nanti ada relokasi. Sederhana sebenarnya, dari atas ke bawah. Cuma kita ingin lihat bagaimana mekanisme dia ini. Kenapa? Kalau kita sudah bisa mensimulasikan dan dia validated dengan eksperimen yang sebelumnya, dengan temperatur ini, dan kemudian kita lanjutkan nanti dengan temperatur yang lebih tinggi dan seterusnya. Maka kita bisa memprediksi, kita bisa mensimulasi, based on simulasi saja, kondisi-kondisi pelelehan untuk benda yang lain, material yang lain. Nah, ini kemudian terjadi pelelehan, di sini perbesarannya, artikel, kemudian leading edge-nya itu sesuai dengan apa yang di, oh ini, ini hanya based on simulation. nah ini, jadi di eksperimen itu ada data temperaturnya, mereka memasangkan termokapel untuk di atas dan di bagian bawah, kemudian lelehan ini kemudian dibandingkan, secara umum mendekati, walaupun ada delay di bagian bawah, kalau tidak salah. Ini solid fraction, graphic solid fraction, maksudnya dari jumlah solid, kemudian dibandingkan dengan lelehannya. Nah, lelehannya kemudian meningkat, seperti itu. Bentar, saya tidak bisa lihat atasnya. Oke, ini pembentukan diameter, jadi pada saat ini melalai, secara tiga dimensi, dia bentuknya diameter, seperti itu, dibandingkan dengan eksperimen. Secara umum, cukup reliable, cukup mendekati data yang diberikan. itu secara umum, jadi sebenarnya saya hanya sharing saja bahwa di penelitian kami itu ada dua bagian besar terkait simulasi ini, dan yang paling memungkinkan memang simulasi karena kondisi pandemi. Walaupun kita melakukan juga eksperimen, eksperimen sederhana, kita membuat tabung mensimulasikan kondisi dari Chris Park. tapi sangat sederhana, kita gunakan thermal camera, kemudian kita simulasikan. Mungkin itu Bapak, Ibu dan mahasiswa sekalian yang bisa saya share. Kalau yang terkait detailnya, mudah-mudahan nanti saya sebenarnya buat videonya terkait penjelasan MPS ini. Nanti mungkin bisa di situ. Ada link Youtubenya, Ardias. Ardias. itu bisa disari. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asril atas penjelasannya yang sangat menarik. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Kus Handoyo dari STMik Bandung. Berikutnya silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau dituliskan di kolom komentar. Silakan, dipersilakan. sebetulnya saya ada pertanyaan juga Pak. Karena kebetulan saya reaktor yang saya teliti berbeda dengan reaktor MSR ini. Jadi bisa dijelaskan mungkin ya Pak bagaimana kemungkinan atau prospek dibangunnya reaktor jenis SMR ini di Indonesia kemudian oke itu dulu sepertinya ya Pak SMA MSR ya MSR 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 Jadi perspektif seperti apa ini ada baik ini pertanyaannya politis sebenarnya jadi saya cobain jadi saat ini kalau kita lihat perkembangan nanti mungkin koreksi sama senior saya yang ada di secara umum kalau kita lihat dari pergerakannya di Indonesia terkait molten salt reaktor ini ada satu yang propose untuk mengembangkan dari Torkon dan cukup intens ada juga kerjasama dengan ITB dari si kemikalnya karena molten salt itu memang base secara umum dia di kemikal walaupun secara sistem terkait kemikalnya itu satu satu sisi tapi secara sistem besar ini tidak bisa dipisahkan ini fisika nuklir sistem besar sistem engineer dan secara heat transfer itu dia sederhana namun kalau kita lihat bagaimana pergerakannya saat ini sudah mulai sudah mulai ada itu tadi dari Torkon itu kemudian approach ke ITB kemudian ke tempat yang lain dari segi penelitian saya mungkin lebih banyak dari segi penelitian prospek penelitian terkait hal ini itu cukup saya kira cukup ini ya cukup besar satu dari sisi dia reaktor generas tempat kedua dari sisi memang karena pengembangan dia masih banyak hal yang perlu di improve terutama dari sisi safety yang tadi kemudian kalau kita lihat report-report ya memang dia punya list ada list bagian apa saja yang perlu kemudian masih perlu pengembangan sehingga nanti teknologi tersebut mature kemudian nanti bisa dikembangkan mungkin kalau secara ditanya mungkin nanti Pak Sidik Pak Sidik ini cocok ya gitu terima kasih jawabannya Bapak silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa mungkin atau langsung open week ada pertanyaan dari Pak Helen Pak apakah VTD MPS bisa memodelkan fenomena aliran fuel salt di MSR dan proses pembekuan frozen salt ketika kecelakaan ya secara umum kalau kita lihat dari model yang tadi dipropos fenomena aliran fuel salt berarti dia secara umum thermal hidrolik kemudian proses pembekuan yang transfer secara umum memungkinkan cuman selama ini kami masih menggunakan geometri-geometri yang kecil karena memang dari dulu saya fokusnya ke pelelehan bahan kemudian pelelehan based on eutectic MPS LIR itu pada bagian-bagian yang kecil misalnya pipa dekat-dekat las lasan pipa seperti itu tapi memungkinkan kalau secara fenomena semungkinan walaupun memang lebih efektif efisien kalau menggunakan kode-kode besar seperti MELCOR pada saat kecelakaan MELCOR saya nggak tahu kalau dia sudah punya rasanya belum mungkin sedang pengembangan untuk geometri MSR tapi kalau BWR BWR itu sudah saya sudah sudah lihat mereka sudah mengembangkan Samsung Japan juga sudah seperti itu jadi kalau memungkinkan insya Allah memungkinkan ya seperti itu Pak Helen mungkin ada tanggapan terima kasih Pak ya terima kasih Pak Helen ya ini saya melihat fenomena maupun saat ini kan sudah meleleh ya sedangkan kecelakaan yang disampaikan seperti BWR dan BWR itu kan dari padat menjadi meleleh gitu nah ini ini yang menarik yang ingin saya tanyakan pastikan jadi ketika dia sudah cair kemudian malah membeku gitu kan ketika melewat keperlis ketika masuk ke gantengnya ini apakah MPS itu mampu juga Pak ya insya Allah secara umum karena itu kan proses bolak-balik saja sebenarnya ya jadi dia ada proses dari ini kemudian meleleh kemudian balik lagi nanti jadi pembekuan ya itu mungkin kan cuman memang yang menarik mungkin nanti tinggal bagaimana kalau dia terjadi penyembatan yang rada lama dan proses ini ya dan kalau kita lihat dari apa desainnya itu kan pipa-pipa itu cukup panjang gitu ya untuk ke drain tank kalau memang dia secara detail saya belum lihat desainnya berapa meter sebenarnya itu tapi kalau dia cukup panjang kan ini juga bisa masalah nah di perjalanan itu itu kan sudah temperatur yang cukup tinggi gitu ya dengan batasan nah ini bagaimana nanti pengaruhnya apakah dia terbuang panasnya di situ atau malah kemudian pipa-pipa tersebut yang ini ya malah bisa jadi paling tidak dia terkikis lah tererosi nah ini bisa juga menjadi salah satu ini namun kalau yang tadi terkait bagaimana nanti dia membeku di saat drain tank ya itu menarik itu bisa juga disimulosikan ya jadi kan drain tank juga ada materialnya gitu ya ada batasannya begitu kita bicara materialnya dia punya batasan nah betul nanti materialnya jadi batasan gitu ya maksudnya batasan apa meltingnya apalagi kalau yang dipakai bahan-bahan tertentu yang bisa reaktif dalam artian memunculkan apa titik-utektik baru gitu kan jadi kita harus cek tuh dari apa dari grafiknya binary phase diagramnya nanti gitu Pak Helen terima kasih terima kasih Pak Pak Helen dan Pak Astri berikutnya ada satu pertanyaan lagi Pak di dalam metode MPS ada fungsi beban yang memiliki parameter radius efektif apakah artinya dalam metode ini perlu ada pekerjaan fine tuning atau optimisasi nilai RA yang tepat ini betul ya makasih Muhammad Isro jadi inilah yang dilakukan MPS terus dalam sisi pengembangan terutama dalam kasus-kasus tertentu karena dia dibanding dengan code lain itu sudah cukup mature salah satu yang dilakukan itu seperti mengembangkan code yang lain ada dia metode verifikasi kemudian setelah itu kemudian kevalidasi nah untuk material-material yang baru misalkan yang seperti ini MSR itu kemudian kita memang based on ini salah satu approach yang saya pribadi gunakan itu validasi ke eksperimen nah validasi ke eksperimen kemudian nanti baru kita cek kembali ke radius efektif tadi yaitu pelasian radiusnya dan yang lain itu kita cari yang paling mendekati jadi memang untuk tiap kasus kalau sudah banyak nanti kasus yang dikembangkan ya bisa jadi ada tabelnya tapi sekarang ini masih diskrepansi dia masih based on paper-paper jadi kalau kita teliti ada nggak paper yang menggunakan MPS kemudian bahannya mirip-mirip gitu sama karena ini tidak hanya digunakan untuk di reaktor salah satu pengembangan di Kyoto itu itu di sipil engineering kita pahami kalau secara umum free dynamics bisa kemana-mana itu Mbak Fitri dan Mas Isra baik terima kasih Pak Astri bagaimana Pak Isra kita masih ada 7 menit untuk tanggapan ada tanggapan terhadap jawabannya silahkan Bapak Ibu ada 6 menit lagi nggak ada yang bertanya tentang spot science spot science saya banyak sebenarnya penelitian tapi sampai ini belum ada ini mungkin memang kalau masih seorang ajaran mungkin yang mahasiswa karena justru sebenarnya kalau dari ini bukan sebenarnya dari satu sisi nuklir ya of course tapi dari sisi bagaimana pengembangan Indonesia ini cukup ini perlu juga dan fisika saya kira bisa memegang peranan yang sangat kuat kalau di luar negeri itu ya sport science itu ya basenya fisika dan mekanikal engineer yang biasanya ya itu baik terima kasih nanti Bapak Ibu kalau ada yang tertarik dengan sport science bisa kontak langsung ke Pak Estril ya atau ada youtube-nya juga ya Pak kalau nggak salah ada youtube-nya mungkin bisa di-share Pak namanya biar kita subscribe saya cek Ardias Ardias seperti ini Pak Ardias Ardias pakai Z Ardias sport science sport science ini Pak Ardias sport Ardias sport saja MPS juga ada di situ untuk yang masih penasaran bisa cek di youtube-nya jangan lupa subscribe ya Pak terima kasih Pak Astril atas penjelasannya yang menarik dan terima kasih juga Bapak Ibu atas kehadirannya di seminar fisika pertama jangan lupa untuk tetap ikuti seminar fisika dua minggu sekali jadi dan insya Allah akan berlanjut di minggu kedua dua minggu setelah ini oke terima kasih Pak Astril sehat-sehat selalu dan Bapak Ibu yang kita tutup seminar kali ini terima kasih atas kehadirannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih juga ke Pak Pusan Uyu ya Aryono oh ya Bapak terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh